Sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap kami semuanya atas pengaturan dan ketetapan. Dan semuanya itu akan dikenapi seturuh dengan waktu dan rencanamu yang sempurna. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami tahu bahwa hidup kami ini adalah anugerahmu Tuhan. Dan kami menyadari penuh bahwa semua yang kami jalani sampai hari ini, itu hanya karena kau mengasih kami Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami makin memahami bahwa hidup setiap kami itu bukan ditentukan apa yang kami inginkan. Tetapi apa yang engkau inginkan itulah yang menentukan perjalanan kehidupan kami. Sore malam hari ini Tuhan, bawa kami kembali untuk boleh menyadari. Bahwa segala sesuatu boleh kami lakukan, segala sesuatu boleh kami buat. Tetapi pada akhirnya segalanya itu akan teruji. Mana yang benar, yang menjadi kehendakmu dan yang bukan, semuanya itu akan terbukti. Terima kasih Tuhan atas setiap kepercayaan yang kau beri di dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami minta kepadamu, biarlah Tuhan kau terus memurnikan akan hati kami Tuhan. Dan bila hidup kami ini berkenan kepadamu, kami datang kepadamu, kami melayani engkau, kami bekerja untuk engkau. Bukan dengan sebuah tujuan atau agenda yang terselubung. Tapi kami lakukan semuanya itu hanya dalam kemurnian dan ketulusan hati. Sebab kami tahu kami punya kehidupan, yang hari ini oleh karena akasihmu kami diselamatkan. Itu bukan karena hebat dan kuat dan gagah kami. Tapi semata-mata hanya karena engkau mengasih kami. Dan anugerahmu ada atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dalam beberapa menit ini berbicara lah kepada siap kami. Sampaikan isi hatimu buat kami Tuhan. Dan bila setiap kami bukan cuma mendengar firmanmu. Tapi firman itu tertanam kuat di dalam hati kami. Dan kami punya kemampuan yang daripada engkau untuk melakukan akan firmanmu. Tempat dimana sebentar kami duduk Tuhan disitulah kau jama hidup kami. Kau sentuh akan hati kami. Kau ubahkan dan perbarui. Sehingga hidup kami makin sesuai dengan apa yang kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Proteksi setiap kami dengan kuasa darahmu Tuhan. Dan setiap berkat yang kau setiakan buat kami. Kami terima secara penuh pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom selamat malam. Ya malam hari ini ada satu tema yang Tuhan beri buat tempat ini sebagai tema besar yaitu Glorious Living. Sebuah hidup yang penuh dengan kemuliaan. Satu perjalanan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam. Saya ingin saudara kembali membaca ayat dari Ephesus Watsal yang pertama. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Saya akan bacakan ulang. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan, kehendaknya. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lain. Firman Tuhan berkata, Melalui persatuan kita dengan Kristus. Kita juga telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai milik pusakannya. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Dia memberi kita sebuah takdir kehidupan. Agar kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Yang senantiasa melaksanakan setiap maksud dan rencana di dalam hatinya. Ada dua bagian penting yang saudara dan saya harus pahami. Bahwa kita ini akan menerima dan menikmati bahkan hidup di dalam kemuliaan yang lebih luar biasa lagi. Bersama dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa semuanya itu akan terjadi. Yang pertama adalah melalui persatuan antara kita dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Nah itu sebuah ketetapan yang tidak akan pernah bisa berubah. Sebab kalau kita tidak masuk di bagian ini, Tidak akan pernah ada kemuliaan dalam kehidupan yang lebih lagi. Kenapa demikian? Karena tidak akan pernah mungkin kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada sebuah pribadi Yang tidak memiliki akan tujuan yang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah bisa dengan cara lain. Kecuali kita tinggal di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Nah yang berikutnya, Yang kita juga perlu tahu adalah bahwa di kalimat terakhir ayat firman Tuhan Ephesus Fatsal yang pertama yang sebelas adalah Bahwa Tuhan senantiasa melaksanakan setiap maksud dan rencananya di dalam hatinya. Nah ini adalah sebuah hal yang kita harus kembali mengerti lagi-lagi Bahwa semua yang menjadi maksud dan rencana dan keinginan Tuhan Itu yang akan jadi di dalam hidup kita. Dengan kata lain begini saudara. Kalau saudara mau mencoba dengan cara apapun jalani hidup ini Satu hal yang saudara harus tahu bahwa Pada akhirnya tetap bagaimanapun juga Tuhan lah yang menjadi pemenang dalam hidup kita. Kita gak akan pernah bisa melawan Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mencoba membuat Tuhan itu tunduk kepada kehendak kita Mengikuti apa yang menjadi keinginan kita Tidak akan pernah bisa terjadi. Dengan cara apapun saudara boleh coba Tapi satu kali sudah akan buktikan Bahwa tetap bagaimanapun Tuhan adalah Tuhan yang punya ketetapan Dan dia harus melaksanakan dan menyelesaikannya Di dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian Menjadi sebuah hal yang penting buat kita Untuk menyadari bahwa sekali lagi Hidup setiap kita ini sebenarnya Semuanya itu sudah ada dalam pengaturan Tuhan. Dan kita perlu memahami penuh Desain Tuhan dalam hidup setiap kita itu Bukan cuma untuk sebagian hidup ini Bukan untuk seperempat hidup ini Bukan untuk tiga perempat hidup ini Bukan untuk sepertiga ataupun dua pertiga tidak Tetapi Tuhan punya ketetapan atas setiap kita Dan rencananya yang sempurna atas hidup setiap kita Itu adalah secara penuh Kenapa saya sampaikan ini Sebab ketika kita sudah terima anugerah keselamatan Daripada Tuhan Sebenarnya hidup setiap kita Tidak akan pernah bisa lagi Dikuasai dan dikendalikan Dengan kekuatan yang dari diri kita sendiri Tapi fakta seringkali berbicara berbeda Kenapa? Karena manusia masih punya yang namanya kehendak bebas Dan di dalam kehendak bebas lah itu Seringkali kita sebagai manusia salah memilih Kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan Kita impikan Itu semuanya murni dari Tuhan Padahal seringkali Yang muncul dalam pikiran Yang muncul dalam impian Yang muncul dalam perasaan Itu boleh dibuktikan Kalau tidak terkonfirmasi Dan tidak sesuai dengan firman Maka pada akhirnya kita akan tahu Semuanya itu hanya daripada keinginan manusia Maka selalu saya bilang Hati-hati Hati-hati Ketika kau dengar suara Tuhan Ketika kau mendapatkan pewahyuan Lewat mimpi, lewat penglihatan Semuanya itu harus diuji Firman itu harus menjadi dasar yang kuat buat hidup kita Sebab Tuhan melihat hidup kita Bukan dari kepekaan kita Saudara dengan merasa punya karunia Itu merupakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Saudara jangan merasa bahwa hidup yang diurapi itu Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Karena sekali lagi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Adalah sebuah perjalanan kehidupan Dimana karakter kehidupan setiap kita Itu akan makin berubah Seperti karakter Kristus Dan semuanya itu akan bisa terjadi Kalau apa? Firman Tuhan tadi berkata Ketika kita menyatu dengan dia Kita tinggal di dalam dia Dan dia di dalam hidup kita Ada banyak hal saudara boleh buktikan Yang paling sederhana adalah Orang itu kalau punya karakter Kristus Yang paling simple dalam hidup ini adalah Orang itu pasti punya etika Orang itu punya sopan santun Orang itu punya tata cara yang betul Tapi kalau dalam hidup ini Yang katanya pelayanan Yang katanya begini, begitu, wah Dan lain sebagainya Kalau doain tajam, peka, dan lain sebagainya Tapi kalau gak punya etika Gak punya tata cara, tata kerama yang benar Maaf saudara Semuanya itu sia-sia Kenapa saya harus sampaikan ini? Sebab ini merupakan sebuah tahun Dimana semua umat Tuhan Akan makin dimurnikan Tahun lalu kalau saudara ingat Ketika saya ada di tempat ini Saya sudah singgung Bahwa tahun 2023 itu merupakan Tahun pemurnian Tapi tahun ini Jelas sekali Ada satu pesan yang Tuhan beri Bahwa Tuhan akan makin memurnikan Nah masalahnya adalah begini Ketika kita dibawa makin dalam lagi Itu ada banyak hal yang kita gak pernah prediksi Dan rupanya itu menjadi sebuah bagian Dimana Tuhan mengizinkan semuanya terjadi Dan Tuhan akan lihat Seberapa jauh hidup kita ini benar Atau tidak di hadapan dia Oleh karena itu Kalau di tempat ini Tuhan berikan sebuah tema Glorious Living Saya percaya bahwa saudara Akan dibawa oleh Tuhan Untuk masuk mengalami Yang namanya kemuliaan Tuhan lebih lagi Tapi masalahnya adalah Dan pertanyaan yang paling besar adalah Apakah saudara siap Untuk melalui dan melewati semuanya Karena sejarah Alkitab mencatat Orang yang makin benar Orang yang makin kudus Orang yang makin murni Itu jumlahnya makin sedikit Itu saudara harus belajar benar Tentang verman Jadi jangan berpikir Dengan banyaknya orang Oh Tuhan merupakan Ini sebuah bagian kebanggaan Saya bilang Banyak orang Tapi kalau tidak benar-benar Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh Sia-sia Dan itu menjadi sebuah poin Dalam hidup ini Supaya kita semua itu memahami Buat Tuhan Bukan masalah jumlah banyak sedikit Bukan jumlah masalah Bukan masalah orang ini Punya pengurapan atau tidak Tapi hidup dalam ketaatan Dan kesetiaan Dan kerendahan hati Itu menjadi bagian terpenting Dalam perjalanan hidup kita Satu adverman Tuhan Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini Keluaran Fatsal 33 Saya gak akan bacakan dari ayat yang pertama Nanti sudah boleh baca dari Ayat yang pertama Tapi saya akan masuk langsung Di ayat yang ke Sebelas Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia berkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Lalu Berkatalah Musa kepada Tuhan Memang Engkau berfirman Kepadaku Suruhlah bangsa ini Berangkat Tetapi engkau tidak Memberitahukan Kepadaku Siapa yang akan Kau utus Bersama-sama Dengan aku Namun demikian Engkau berfirman Aku mengenal Namamu Dan juga Engkau mendapat Kasih karunia Di hadapanku Maka sekarang Jika aku Kiranya mendapat Kasih karunia Di hadapan Tuhan Beritahukanlah Kiranya jalanmu Kepadaku Sehingga Aku mengenal Engkau Supaya aku Tetap Mendapat Kasih karunia Di hadapanmu Dan ingatlah Bahwa Bangsa ini Umatmu Lalu Ia berfirman Aku sendiri Hendak membimbing Engkau Dan Memberikan Ketentraman Kepadamu Saudara kita tahu Musa ini Diangkat oleh Tuhan Dari sejak Dia dilahirkan Ketetapan Tuhan Terjadi Di dalam dirinya Kalau saudara Perhatikan Perjalanan hidup Musa Itu bukan Perjalanan yang mudah Hari ini Kita baca Dan kita lihat Wah ini memang Luar biasa orang ini Tetapi Jalan hidupnya Engkak mudah Dari bayi Dia harus disingkirkan Supaya Nyawanya Terselamatkan Dan dia tinggal Di istana Firaun Dia menjadi Seorang yang Dipercaya Putra Firaun Dia menjadi Pribadi Yang dididik Dalam situasi Kerajaan Tapi singkat Cerita Akhirnya Tuhan Panggil dia Tuhan Berfirman Kepada dia Untuk bawa Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Namun Saudara Kalau saudara Baca keluaran Fatsal yang keempat Saudara nanti Akan tahu Bahwa ketika Musa menerima Panggilan Tuhan Dia ngomong apa Tuhan Aku ini orang yang Gak bisa apa-apa Bicara aja Gak pinter Gak punya kemampuan Tidak fasih Dalam berkata-kata Tapi disitu Tuhan menetapkan Dengan segala Keterbatasan Yang Musa miliki Dia angkat Hidup Musa Sekian waktu Musa berjalan Dengan Tuhan Sampai satu kali Kita tahu Saudara Di Fatsal Yang ke-33 ini Bahwa Musa Mengalami Sebuah Perbincangan Dengan Tuhan Secara pribadi Dia ngerti Apa yang Dia harus Lakukan Atas Bangsa Israel Tetapi Dia juga Tahu Bahwa dia Tidak punya Kekuatan Apapun Sampai Dia berkata Apa Bahwa ketika Dia ngadep Tuhan Dia ngomong Ke Tuhan Dia ngomong apa Engkau berfirman Aku Engkau suruh Aku bawa Bangsa ini Berangkat Tetapi Engkau Tidak Memberitahukan Kepadaku Siapa Yang akan Kau Utus Bersama-sama Dengan Aku Jadi dengan Kata lain Musa ini Dalam sebuah Situasi Yang Sendiri Dia Tidak Ngerti Dia harus Lakukan Apa Dengan Segala Keterbatasannya Dia ngomong Ke Tuhan Tuhan Kok suruh Aku Tapi Kok gak Berikan Orang Yang Istilahnya Punya Kapasitas Mendampingi Hidup Dan Disini Jelas Saudara Sebenernya Tuhan Mau bicara Apa sih Pada Musa Tuhan Mau bicara Bahwa Tuhan Itu bisa Lakukan Baik Dengan Banyak Orang Atau Sedikit Orang Bahkan Gak Ada Orang Nah Kemuliaan Tuhan Yang Lebih Lagi Itu Bicara Sebenernya Bukan Dengan Hal-hal Yang Lahir Bukan Dengan Cara Pandang Yang Seperti Kebanyakan Orang Kalau Saya Bilang Kebanyakan Orang Tentu Saja Ruang Lingkup Nya Adalah Kristen Saudara Ya Jangan Pernah Berpikir Bahwa Kalau Yang Itu Persekutuan Gereja Itu Jemaatnya Banyak Terus Sudah Pikir Wah Itu Kuhan Berkenan Oh Tuhan Menyertai Belum Tentu Sebab Yang Jadi Bagian Dalam Hidup Kita Ini Adalah Apakah Kita Benar-benar Mengenal Akan Tuhan Kita Nah Disini Musa Itu Ngomong Tuhan Tuhan Kok Suruh Aku Tapi Kok Enggak Beri Kekuatan Sebenernya Itu Sebuah Jawaban Yang Mudah Untuk Tuhan Berikan Kalau Tuhan Ngomong Oh Tenang Aja Nanti Aku Beri Tapi Kita Tahu Bahwa Tuhan Ngomong Apa Dia Enggak Ngomong Memberikan Musa Jaminan Bada Orang Dan Sebagainya Yang Akan Damping Dia Dia Cuman Ngomong Ke Musa Apa Aku Mengenal Namamu Dan Juga Engkau Mendapat Kasih Karunia Di Hadapanku Presiden Saya Kenal Semua Calon Presiden Saya Tahu Pak A Pak B Saya Tahu Saya Kenal Tapi Pertanyaannya Mereka Kenal Saya Enggak Kalau Mereka Enggak Kenal Saya Yang Ngapain Nah Tuhan Ngomong Kemusah Oke lah Kamu Merasa Enggak Punya Apapun Kemampuan Enggak Punya Kekuatan Enggak Punya Bahkan Enggak Ragu Karena Enggak Enggak Ada Yang Dampingi Tapi Tuhan Ngomong Tenang Karena Aku Kenal Kamu Saya Enggak Tahu Saudara Apakah Saudara Punya Kerinduan Untuk Hidup Kita Ini Dikenal Oleh Tuhan Tapi Seharusnya Itu Menjadi Sebuah Hal Yang Penting Buat Kita Tuhan Kenal Hidup Kita Yang Menjadi Perhatian Adalah Begini Kalau Tuhan Kenal Hidup Kita Yang Harus Kita Siapkan Saudara Ingin Supaya Tuhan Kenal Hidup Kita Yang Saudara Harus Siapkan Adalah Kita Siap Melewati Sebuah Jalan Yang Istilahnya Sombong Ini Yang Kita Harus Pahami Bahkan Ketika Dia Berbicara Kepada Musa Sebenarnya Dia Bukan Cuman Berurusan Kepada Bangsa Israel Tetapi Dia Berkata Dan Berurusan Dengan Musa Secara Pribadi Bahwa Ada Hal-hal Di Dalam Hidup Musa Itu Juga Yang Harus Terus Dibereskan Dipulihkan Maka Sampai Ketika Kita Tahu Tuhan Berkata Apa Musa Adalah Orang Yang Lembut Hatinya Kenapa Tuhan Ngomong Itu Karena Dia Ngerti Ketika Musa Dikenal Oleh Tuhan Dan Tuhan Mau Musa Melewati Proses Hidup Yang Dia Harus Jalani Tuhan Ngerti Ini Orang Memang Lembut Hati Saya Waktu Baca Firman Ini Jujur Saya Bilang Begini Tuhan Untuk Seorang Manusia Yang Tidak Punya Kekuatan Diberikan Sebuah Mandat Itu Paling Gampang Memutuskan Adalah Cari Orang Lain Yang Punya Potensi Tidak Puas Ketika Mungkin Tuhan Menjawab Tenang Aja Nanti Aku Beri Jalan Keluar Sering Kali Kita Berbikir Masa Begitu Si Tuhan Akhirnya Kita Pakai Kekuatan Kita Pikiran Kita Hikmat Kita Lalu Apa Yang Terjadi Kita Mengolah Segala Sesuatunya Dan Kita Mulai Melangkah Dengan Cara Cara Kita Tapi Saya Mau Beritahu Semuanya Itu Kalau Kita Lakukan Tanpa Kehendak Tuhan Percayalah Satu Kali Semuanya Akan Selesai Karena Segala Sesuatu Yang Tidak Lagi Atas Kehendak Tuhan Itu Merupakan Hal Yang Paling Sia-sia Dalam Hidup Ini Kalau Kita Kerjakan Musa 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 Ngalami Tuhan Dia Dikenal Oleh Tuhan Dan Firman Berkata Kasih Karunia Itu Ada Atas Hidup Musa Kemudian Yang Ngomong Apa Maka Sekarang Jika Aku Kiranya Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan Mu Beritaukan Kiranya Jalan Kepadaku Sehingga Aku Mengenal Engkau Supaya Aku Tetap Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan Mu Dan Ingatlah Bahwa Bangsa Ini Umat Setelah Musa Menerimakan Penjelasan Dari Tuhan Bahwa Tuhan Berkata Aku Ini Kenal Kamu Dan Percayalah Kasih Karunia Aku Ada Di Dalam Hidup Dia Nggak Ngotot Lagi Dia Nggak Ngomong Tuhan Tapi Buktiin Kalau Memang Kau Kenal Aku Aku Ini Butuh Tolong Berikan Pertolongan Dia Nggak Ngotot Itu Yang Dia Ngomong Apa Oke Tuhan Kalau Memang Kau Kenal Aku Sekarang Yang Aku Minta Apa Beritaukan Jalan Ini Bicara Tentang Bagaimana Kemudian Musa Itu Minta Yang Namanya Guidance Tuntunan Dari Tuhan Hari Ini Buat Setiap Kita Saudara Kita Perlu Guidance Atau Arahan Tuntunan Dari Tuhan Sudah Nggak Perlu Cari Nabi Sudah Nggak Perlu Cari Orang Yang Pekah Sudah Nggak Perlu Cari Siapa Yang Mujarab Doain Nggak Perlu Yang Saudara Perlu Apa Cari Firman Minta Tuhan Bicara Lewat Firman Karena Firman Itu Adalah Kebenaran Dan Kehidupan Dan Itu Adalah Pribadi Dia Sendiri Hari Ini Ada Banyak Orang Yang Tidak Suka Akan Renungkan Firman Banyak Kali Orang Cuman Puas Ketika Terima Renungan Dibaca Lalu Nanti Dibalas Entah Itu Dalam Bentuk WA Atau Media Sosial Lainnya Dibalas Dengan Kata Ya Amin Percaya Saya Bilang Itu Nggak Salah Tapi Kalau Kita Nggak Pernah Bergaul Pribadi Dengan Tuhan Lewat Perenungan Firman Yang Ada Otomatis Hidup rohani Kita Nggak Akan Terbangun Kenapa Saya bilang Begini Karena Tuhan Mau Kita Pribadi Lepas Pribadi Bicara Dengan Tuhan Ingat Ingat Sekali Lagi Kita Ditebus Bukan Karena Orang Tua Kita Bukan Karena Anak Kita Bukan Karena Saudara Kita Bukan Karena Kaka Kita Atau Adik Kita Bukan Karena Pendeta Kita Tapi Kita Ditebus Dibayar Lunas Oleh Tuhan Itu Karena Tuhan Mengasih Kita Dan Ini Adalah Prinsip Yang Saudara Nggak Bisa Rubah Dengan Kata Lain Tuhan Urusan Pribadi Dengan Kita Jadi Kalau Kita Dimulai Dengan Urusan Yang Pribadi Keselamatan Bicara Tentang Pribadi Maka Kita Harus Tahu Ending Hidup Kita Urusan Kematian Urusan Surga Itu Juga Pribadi Nah Semua Perjalanan Hidup Kita Ini Kembali Tuhan Akan Terus Berintervensi Atas Hidup Kita Lewat Apa Firmannya Itu Menjadi Hal Penting Nah Kalau Kita Nggak Pernah Merenungkan Firman Bagaimana Kita Hidup Mungkin Secara Manusia Kita Berkata Aku Kerja Sukses Pelayanan Aku Berhasil Tapi Kita Mesti Ngerti Nilai Yang Tuhan Lihat Dalam Hidup Kita Itu Bukanlah Apa Yang Menjadi Keberhasilan Dan Kesuksesan Menurut Dunia Tapi Menurut Akan Perhitungan Yang Tuhan Berikan Atas Kita Makanya Saya Bila Kalau Kita Nggak Pernah Mau Belajar Firman Bagaimana Kita Bisa Kenal Tuhan Kita Nggak Kan Pernah Bisa Musa Minta Ke Tuhan Beri aku Jalan Sebab Dia ngerti Percuma Dia ngotot Dengan Segala Hal Yang Dia Merasa Kurang Ini Kurang Itu Sebab Sebenarnya Yang Tuhan Mau Atas Hidup Musa Adalah Lewati Semua Yang Tuhan Tetapkan Lalu Dia Berfirman Aku Sendiri Hendak Membimbing Engkau Dan Memberikan Ketentraman Kepadamu Saudara Mari Sama-sama Tahun Ini Memiliki Sebuah Keinginan Untuk Hidup Kita Ini Yang Pertama Kita Makin Kenalkan Tuhan Kita Dengan Pengenalan Akan Tuhan Kita Tuhan Akan Mampukan Kita Untuk Kita Melihat Dan Membuktikan Bahwa Ada Bimbingan Yang Tuhan Beri Atas Hidup Setiap Kita Dan Ini Ayat Menurut Saya Luar Biasa Karena Firman Tuhan Di bagian Ayat Yang Ke 14 Kalimat Terakhir Dikatakan Memberikan Ketentraman Kepadamu Tuhan Ngomong Apa Aku Berikan Engkau Sebuah Bimbingan Tapi Bukan Cuman Bimbingan Aku Akan Berikan Yang Namanya Damai Sejahtera Saudara Bicara Damai Sejahtera Itu Tidak Akan Pernah Bisa Didapatkan Di luar Tuhan Tidak Akan Pernah Bisa Maka Saya Selalu Bilang Segala Sesuatu Keputusan Yang Kita Harus Ambil Kalau Itu Ada Damai Sejahtera Dari Tuhan Melakukan Itu Sekalipun Kadang-kadang Itu Mungkin Kontra Dengan Logika Kita Tapi Kalau Damai Sejahtera Tuhan Itu Turun Belajar Taati Sebab Bicara Tentang Damai Sejahtera Itu Tidak Tidak Pernah Bisa Didapatkan Di Luar Tuhan Damai Sejahtera Yang Tuhan Beri Itu Bukan Soal Kita Hari Pulang Terima Uang 500 Juta 1 Miliar 20 Miliar Bukan Itu Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Itu Bukan Bicara Tentang Oh Besok Pagi Aku Dapat Sebuah Rumah Baru Pekerjaan Baru Atau Apapun Bukan Itu Itu Semua Tuhan Bisa Lakukan Tapi Yang Namanya Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Itu Adalah Ketika Kau Melewati Sebuah Situasi Yang Secara Manusia Mestinya Kau Nggak Mampu Kau Nggak Bisa Lewati Itu Berat Dalam Hidup Tapi Dari Hidup Akan Keluar Yang Namanya Sukacita Ucapan Syukur Kau Akan Lihat Semuanya Itu Menjadi Hal Yang Luar Biasa Benaran Firman Tuhan Bahwa Kau Akan Tahu Semuanya Itu Baik Dan Pasti Ada Salah Selalu Ada Solusi Dan Jalan Keluar Mungkin Sudah Tanya Contoh Pak Yang Paling Ekstrim Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Itu Siapa Di Firman Kalau Sudara Nanti Baca Di Rumah Sudah Boleh Renungkan Kembali Ada Banyak Tokoh Tapi Paling Tidak Kita Bicara Dari Empat Orang Ini Yaitu Daniel Sadra Meshah Dan Abednego Saudara Lihat Semua Mereka Ketika Mereka Ngalami Yang Namanya Ancaman Intimidasi Saya Perhatikan Persis Daniel Itu Bukan Mengurangi Jam Doanya Daniel Bukan Mengurangi Hubungan Pribadinya Dengan Tuhan Daniel Bukan Terus Kemudian Undur Mencari Hikmat Manusia Tapi Justru Di dalam Tekanan Itu Dia Memacu Dirinya Makin Dekat Dengan Tuhan Tapi Kalau Sudah Perhatikan Tetap Masuk Gua Singa Banyak Orang Kristen Bila Oh Kalau Bisa Enggak Usah Gua Singa Oh Sudah Doa Puasa Tapi Daniel Dia Tetap Masuk Gua Singa Dan Di Gua Singa Itulah Kemuliaan Tuhan Itu Dinyatakan Tapi Kenapa Dia masuk Disitu Dengan Santai Dia Tidak Menganggap Itu Sesuatu Yang Menjadi Sebuah Tantangan Yang Besar Karena Dia Ngerti Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Ada Di Dalam Dirinya Dia Ngerti Persis Ada Penyertaan Tuhan Yang Luar Biasa Dia Ngomong Aku Tidak Akan Merubah Untuk Aku Nyembah Yang tadinya Ketuhan Kepada Raja Enggak Tetap Harus Seperti Yang Seharusnya Karena Dia Ngerti Bahwa Tuhan Yang Dia Sembah Itu Adalah Tuhan Yang Sanggup Nah Nah Kalau Kalau Kita Masuk Di Dalam Dimensi Seperti Ini Hidup Ini Tidak Akan Panik Sudah Sudah Tidak Tidak Akan Pusing Istilahnya Orang Di Sekeliling Mu Ngancam Kamu Intimidasi Kamu Dan Lain Sebagainya Mungkin Mengusik Kok Tidak 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 Kenapa Karena Kok Tidak Tidak Sebenarnya Hidup Sedang Dipersiapkan Untuk Ngalami Kemuliaan Tuhan Yang Lebih Laku Nah Kalau Kita Belum Sudah Panik Sudah Ragu Cari Cara Ini Cari Cara Itu Gimana Mungkin Kemuliaannya Dinyatakan Yang Akhirnya Terjadi Bukan Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Diri Kita Sendiri Tapi Kalau Kemuliaan Diri Kita Sendiri Yang Terjadi Saudara Dapat Pastikan Bahwa Semuanya Akan Berakhir Dengan Segera Karena Segala Sesuatu Yang Diusahakan Daripada Manusia Tidak Pernah Bersifat Kekal Sadra Mesa Abednego Sama Ketika Mereka Dihadapkan Kepada Persimpangan Mereka Tetap Bilang Apa Aku Tidak Akan Ngubah Apa Yang Menjadi Ketetapan Tuhan Di Dalam Hidup Kalau Tuhan Mau Tolong Silahkan Kalau Tuhan Tidak Tolong Sekalipun Tetap Aku Nyembah Tuhan Itu Sebuah Hal Yang Tidak Akan Pernah Mungkin Bisa Dilewati Dengan Kekuatan Manusia Tapi Pengenalan Akan Tuhan Memampukan Kita Untuk Menerima Yang Namanya Ketentraman Dan Damai Sejahtera Itu Sebab Kita Tahu Semua Yang Kita Hadapi Bukan Karena Kita Tetapi Karena Tuhan Punya Maksud Yang Benar Dan Yang Sempurna Atas Hidup Setiap Kita Jadi Pertanyaan Buat Kita Kalau Tahun Ini Kita Dibawa Oleh Tuhan Mengalami Kehidupan Yang Lebih Dalam Kemuliaan Tuhan Yang Lebih Lagi Siap Kau Lewati Satu Jalan Hidup Yang Makin Dimurnikan Oleh Tuhan Walaupun Itu Tidak Mudah Tapi Kalau Itu Yang Jadi Kemauan Tuhan Jalan Itu Kemarin Saya Ibadah Di JKI BMC Di Tempat AOC Yang Lama Itu Saudara Ya Saya Belum Sharing Ke Derin Dan Lala Malam Hari Ini Saya Mau Sharing Buat Saya Saudara Lagi Lagi Ini Bukan Merupakan Sebuah Hal Yang Bermain Di Perasaan Dan lain Sebagainya Karena Saya Bukan Orang Yang Model Seperti Itu Ya Tapi Jujur Saudara Saya Ngalami Hal Ini Untuk Yang Kedua Kalinya Satu Kali Di Satu Tempat Saya Ngalami Hal Itu Tapi Kemarin Itu Saya Ngalami Sebagaimana Teman-teman Ya Mungkin Lebih Tau Lah Ya Di Tempat Kemarin Semuanya Jauh Lebih Sederhana Secara Musik Secara Sel Kelengkapan Semua Lebih Sederhana Tapi Jujur Saya Bilang Kemarin Ketika Saya Datang Saya Nyembah Tuhan Di Dalam Hati Ini Sebuah Impresi Ada Satu Hal Yang Saya Bilang Tuhan Ini Kok Aneh Tapi Ketika Saya Pulang Saya Coba Renungkan Saya Ngerti Memang Itu Menjadi Bagian Yang Tuhan Mau Saya Bilang Apa Adanya Itu Tempat Hadirat Tuhannya Luar Biasa Saudara Boleh Percaya Boleh Tidak Tapi Saya Bilang Itu Tempat Dimana Sebenarnya Tuhan Menetapkan Setiap Orang Dalam Panggilan Yang Kudus Untuk Memuliakan Dia Dalam Kemurnian Dan Ketulusan Hati Saya Ngomong Ini Bukan Karena Apa-apa Saya Tidak Punya Kepentingan Dengan Bu Silvi Tidak Punya Kepentingan Saudara Dan Saya Tidak Pernah Mau Sampaikan Ini Sebenarnya Tapi Kenapa Tadi Tiba-tiba Naik Mimbarin Tuhan Beri Kasih Tahu Mereka Saya Tidak Ngerti Apa Yang Akan Terjadi Tapi Saya Bilang Seringkali Tuhan Itu Pakai Hal-hal Yang Simple Menjadi Sebuah Pergerakan Yang Besar Dan Menjadi Pertanyaan Buat Setiap Kita Hari Ini Saudara Mau Cari Apa Saudara Cari Yang Wow Atau Saudara Cari Sesuatu Yang Sederhana Tapi Itu Membuat Tuhan Dimuliakan Di Atas Segalanya Bukan Berarti Terus Ini Tempat Oh Kalau Gitu Nih Gak Perlu Pak Bukan Saya Gak Mau Ikut Ikut Saudara Tapi Saya Bilang Hal-hal Kecil Kadang-kadang Tuhan Siapkan Untuk Sesuatu Yang Besar Makanya Saya Bilang Di Awal Jangan Pernah Puas Dengan Sesuatu Yang Nampaknya Wow Lebih Baik Dengan Yang Biasa Tetapi Itu Menjadi Sebuah Yang Dasyat Saya Berdoa Buat Umat Tuhan Di Tempat Ini Sore Hari Dengan Segala Macam Panggilan Hidup Baik Kau Sebagai Seorang Pekerja Kau Sebagai Seorang Pebisnes Kau Sebagai Pelayan Tuhan Masuki Tahun Ini Jalani Tahun Ini Dengan Hati Yang Murni Dan Tulus Hilangkan Semua Agenda Agenda Yang Kau Inginkan Tapi Kembalikan Agenda Yang Tuhan Inginkan Karena Itu Makan Menjadi Bagian Terbaik Dalam Hidupmu Tahun Ini Percayalah Saudara Kalau Tuhan Beri Sebuah Tema Glorious Living Yakinlah Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Tapi Tidak Akan Pernah Bisa Terjadi Kalau Kau Ngotot Dengan Caramu Ijinkan Tuhan Berkarya Saya Akan Tutup Tapi Lagi Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Saya Sering Sampaikan Hal Ini Dari Semua Yang Musa Alami Salah Satu Kunci Yang Sebenarnya Musa Miliki Adalah Kerendahan Hati Dan Sebenarnya Bicara Tentang Kerendahan Hati Itu Bukan Soal Musa Saja Semua Tokoh Di Alkitab Yang Dipakai Tuhan Begitu Dasyat Selalu Mereka Adalah Orang-orang Yang Benar-benar Memiliki Kerendahan Hati Bahkan Sampai Istilahnya Daging Dan Hatinya Itu Habis Hanya Tuhan Yang Ada Di Dalam Dirinya Sekali Lagi Kita Harus Percaya Bahwa Ini Tahun Adalah Tahun Luar Biasa Tahun Keajaiban Tahun Yang Luar Biasa Tuhan Tuhan Mau Lawat Umat Tapi Saudara Juga Harus Tahu Pergerakan Yang Dia Akan Lakukan Tahun Ini Itu Adalah Pergerakan Yang Beda Dengan Tahun Sebelumnya Sebab Tuhan Cari Orang-orang Yang Benar-benar Radikal Yang Militan Yang Mengikut Dia Bukan Karena Untuk Cari Kepentingan Tapi Mengikut Dia Karena Hidup Dalam Pengabdian Secara Menyadari Bahwa Kita Manusia Biasa Tanpa Tuhan Dan Tuhan Yang Melakukan Segalanya Dalam Hidup Kita Saya Berdoa Sekali Lagi Sebagai Jemaah Tuhan Terus Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Serius Dengan Dia Dan Belajar Untuk Hormati Dan Hargai Dia Lebih Daripada Apapun Taruh Tuhan Di Tempat Yang Paling Utama Di Dalam Hidup Dan Bukan Cuman Tuhan Menjadi Nomor Satu Tetapi Jadikan Tuhan Satu-satunya Dalam Hidup Kita Sebab Kalau Saudara Jadikan Tuhan Nomor Satu Saudara Punya Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Tapi Tahun Ini Jadikan Tuhan Itu Satu-satunya Pribadi Yang Tidak Akan Pernah Bisa Digantikan Dan Tidak Akan Ada Pengharapan Lain Di Luar Tuhan Karena Kalau Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Percayalah Kemuliaan Tuhan Itu Nyata Dan Lebih Nyata Lagi Atas Hidup Kita Mari Kita Ambil Waktu Datang Kepada Tuhan Renungkan Sejenak Saudara Hidup Setiap Kita Yang Sudah Mengasuh Di Tahun 2024 Jangan Saudara Buru-buru Ambil Waktu Sejenak Tanyakan Di Dalam Hatimu Saudara Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Yang Sesungguhnya Apakah Kau Punya Agenda Agenda Yang Terselubuh Apakah Kau Masih Punya Maksud Yang Terselubuh Kau Datang Kepada Tuhan Dengan Tujuan Tujuan Tertentu Untuk Kepentingan Dirimu Sendiri Ambil Waktu Sesaat Saudara Cek Setiap Sisi Ruang Hati Masing-masing Kita Apakah Ada Kekhawatiran Apakah Ada Kecemasan Apakah Ada Ketakutan Apakah Ada Keraguan Cek Semua Saudara Sudah Sekian Hari Ngo Lewati Akan Tahun Ini Mari Coba Cek Sejenak Makasih 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 Hati Kek Sinan Nantaka Parayan Nantaka Bas Kek 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 di atas segalanya Tuhan, kasihmu ada atas tempat yang engkau kehendaki di AOC ini Tuhan kasihmu itu ada kasihmu itu ada kasihmu itu mempersatukan dan damai sejahteramu itu ada terima kasih Tuhan terima kasih sekali lagi Tuhan malam hari ini biar kembali hanya engkau saja yang dimuliakan, diagungkan ditinggikan di atas segalanya terima kasih mengikuti besokan itulah besokan dan selamat menikmati 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 selamat menikmati